Umat al-Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita umat Islam untuk beramal salih dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali Allah berfirman Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih mereka saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran Allah juga menyebutkan bahwasannya penduduk surga masuk surga karena amalnya Allah berfirman Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian karena sesungguhnya ya akhal Islam amalan itu adalah hakikatnya nutrisi dan kekuatan untuk iman kita Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab Iqafatullahafan menyebutkan bahwasannya agar hati menjadi sehat diantaranya yaitu dengan cara menjaga stamina hati kita dan menjaga stamina tiada lain kata beliau kecuali dengan beramal salih dengan kita solat dengan kita berkuasa dengan kita membaca Al-Quran dan zikir dengan kita banyak beramal salih yang lainnya terlebih mereka yang hidup di akhir zaman seperti kita yang banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda Rasulullah sangat menekankan amalan salih di zaman-zaman seperti itu sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan suatu malam Rasulullah SAW bangun dalam keadaan wajahnya merah kemudian Rasulullah SAW bersabda fitnah apa yang diturunkan di malam ini dan perbendaharan apa yang diturunkan di malam ini kemudian Rasulullah SAW bersabda siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi di akhirat ia telanjang kata Rasulullah Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari ketika mensyarah hadith ini beliau menyebutkan sebuah faedah yang agung yaitu bahwa ketika di masa fitnah melanda kita sangat dianjurkan untuk banyak bertakarub kepada Allah untuk banyak beramal salih kepada Allah SWT ini dia Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadith seriat muslim segeralah kata Rasulullah SAW untuk beramal salih sebelum datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang sangat gelap kulita di waktu pagi seseorang dalam keadaan mu'min di waktu sore ia telah kafir di waktu sore ia masih mu'min di waktu pagi ia sudah kafir ia menjual agamanya untuk meraih kesanangan kehidupan dunia disitu Rasulullah SAW berkata bersegeralah dengan amal mengapa? karena kata para ulama karena dengan amal salih kita akan selamatkan diri kita dari fitnah seseorang yang menyibukkan waktu-waktunya untuk berilmu dan beramal untuk ilmu dan amal ia akan selamat dari fitnah tapi ketika seseorang tidak sibukkan dirinya dengan beramal salih dengan menuntut ilmu ia akan terjerembab ke dalam fitnah fitnah yang sangat dahsyat faya ibadallah maka kewajiban kita ya akhal islam untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beramal salih karena apabila waktu tidak kita gunakan untuk itu semuanya maka kebinasaan yang akan menghampiri diri kita umat al-islam amalan-amalan salih itu sangat kita butuhkan bahkan itu adalah merupakan kebutuhan hidup kita kita lebih butuh kepada amal salih daripada kepada makanan dan minuman karena makanan dan minuman untuk kehidupan badan kita sedangkan amalan salih adalah untuk kehidupan hati kita maka ya akhal islam kita ingin kita ingin agar amal salih itu sesuatu yang menghiasi hari-hari kita dan waktu-waktu kita maka kita wajib bersungguh-sungguh untuk beramal salih umat al-islam a'azani allahu a'ayakum disana ada amalan-amalan yang rasulah sebutkan bahwasannya kita sangat dianjurkan ketika fitnah melanda di akhir zaman ini apa diantara amalan tersebut ya akhal islam yang paling agung yang paling besar yaitu istiqamah istiqamah di atas ketakwaan dan keimanan disebutkan dalam hadith yang dikira oleh imam muslim dalam sahihnya dan imam nasai dalam sunannya rasulullah s.a.w. bersabda inna hadhil ummah ju'ilat afiatuha fi awwaliha wasatubtala akhiruha umat islam ini kata rasulullah dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya dan generasi akhirnya akan ditimpa musibah dan bencana kata rasulullah s.a.taji'ul fitnah nanti akan datang fitnah fayuraktiku ba'duha ba'da yang menjadikan fitnah setelahnya lebih ringan lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya taji'ul fitnah datanglah fitnah kata rasulullah fayakulul mu'min si mu'min berkata hadihi muhlikati ini yang akan membinasakan aku lalu rasulullah s.a.taji'ul fitnah lalu datang fitnah yang lainnya fayakulul mu'min si mu'min kembali berkata hadihi muhlikati ini yang akan membinasakan aku lalu rasulullah bersabda faman arada an yuzahzaha'anin nar wa idukhalal jannah fal taktihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakti'ilal nas bima yuhibbu ayyukta ilaih siapa kata rasulullah yang di zaman fitnah ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan perkara dengan pergaulan yang ia suka untuk didatangi dengannya dua amal yang rasulullah berikan kepada kita untuk umar akhir zaman yang pertama kita usahakan bagaimana kita istiqamah sampai akhirnya kematian mendatangi kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat yang kedua amalannya yang agungnya itu kita berakhlakul karimah berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana dalam hadis tadi ia suka ia mendatangi manusia dengan perbuatan yang ia suka untuk didatangi dengannya apabila ia suka untuk didatangi dengan senyum dia akan tersenyum kepada manusia apabila dia suka manusia bersopan santun kepadanya ia pun berusaha untuk bersopan santun kepadanya itulah ya akhal islam amalan yang ditunjukkan oleh rasulullah bagi mereka yang hidup di akhir zaman ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal islam kita hidup di zaman penuh fitnah yang rasulullah sebutkan dalam hadis yang sebutkan tadi seseorang di waktu pagi dalam keadaan mu'min di waktu sore ia telah kafir para ulama menyebutkan yang dimaksud kafir disini ada dua makna kafir yang pertama kafir besar yang mengeluarkan dari islam atau yang kedua yaitu kafir kecil berupa maksiat maksiat kepada Allah dan kita dapatkan di zaman ini di waktu pagi ia sholat subuh ia berzikir kepada Allah di waktu siang atau sore ia bermaksiat kepada Allah ia jatuh kepada kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sore ia berbuat sholat berbuat kebaikan ia berzikir kepada Allah ia bertabaru kepada Allah di waktu pagi ternyata ia sudah berubah ia pun berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah sepertinya yang disebut Rasulullah itulah zaman yang kita hidup padanya dimana maksiat merajalela kita lihat sebagai sebagian kaum muslimin menjual agamanya demi untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis tersebut faya akhal islam faya ibadallah selamatkan diri kita wallahi selamatkan diri kita lari dari fitnah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan cara terus kita istiqamah di atas jalan yang hak terus minta kepada Allah supaya dikuatkan hati ini di atas agamanya karena itulah ya akhal islam keselamatan yang paling besar keselamatan di akhirat kita dari api neraka ibadallah makadar itulah kewajiban kita ya akhi untuk terus menyebukan diri dengan ilmu dan amal inna Allahumma la'ikata yusalluna ala nabi ya ayuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barukta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid selamat menikmati